Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, setengah sekali kita kembali berjumpa dalam Tafsir Al-Misbah Ikuti pembahasan menarik tentang makna ayat-ayat suci Justabarov dalam Kitab Suci Al-Quran Tuhan membuka bersama Quraishyam dan Mutiah Rakyat dalam Tafsir Al-Misbah Selama bulan Ramadan, mulai 5 Oktober pukul 3.05 dini hari Di Metro TV Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali Pemirsa, kita kembali berjumpa dalam pengajian Tafsir Al-Misbah Mengenal Justabarov bersama Bapak Quraishyam Hari ini kita masuki bahasan Surah Al-Ma'arij yang terdiri dari 44 ayat Insya Allah hari ini kita tentunya akan mulai dari ayat pertama dan insya Allah selesai hingga ke ayat 18 Ayat-ayat ini menjelaskan diantaranya mengenai hari kiamat Serta peringatan terhadap mereka yang mengingkarinya sambil menggambarkan juga kedahsyatan hari kiamat tersebut Seperti apa penjelasannya? Baik langsung saja kita akan mulai Pak Quraish silahkan dengan bahasan untuk hari ini Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahabihi wa manbala Kali ini kita akan membahas Surah Al-Ma'arij Ada juga yang menamai Surah ini Sesuai dengan bunyi ayatnya yang pertama Yaitu Sa'ala Sa'ilun Surah Sa'ala Sa'ilun Mari kita lihat apa kandungan Surah ini Apa pesannya Apa kesan yang dapat kita angkat dari bunyi ayat-ayatnya Dia dimulai dengan A'udzubillahimasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Sa'ala sa'ilun bi'adha bin waq'i' Sa'ala Sa'ala itu meminta Permintaan ini Bisa informasi Bisa materi Kan saya minta buang Bisa minta doa Bisa bermacam-macam meminta itu Nah persoalan kita disini Ayat ini berkata Seorang yang sa'il Meminta Tentang Suatu azab Yang pasti Sa'ala sa'ilun bi'adha bin waq'i' Ada yang memahaminya Bahwa kaum musyrik itu Yang tidak percaya pada hari kemudian Bertanya Nah sa'ala disini Bertanya Kapan Kalau memang Kiamat itu ada Kalau memang Siksa itu ada Kapan datangnya Bertanya kan itu Wa yakuluna Matahadhal wa'adu'in Kuntum sadiqin Mereka itu berkata Kepada Nabi Muhammad Kapan datangnya Kiamat ini Kalau memang Kamu benar ada kiamat Disini Sa'alah itu yang pertama Ada lagi Orang Yang Berkata begini Saya tidak Percaya Ada siksa Baru dia berkata Begini Ya Allah Kalau memang Ada siksa Coba Jatuhkan siksa itu Pada saya Jadi dia berdoa Atau tidak Kita Beberapa bulan yang lalu Ada seorang Di Suatu tempat Saya tidak usah sebut Namanya Dia Mengajarkan Suatu ajaran yang Keliru Dibantah Terus dia berkata Apa Kalau memang Saya salah Biarlah Tuhan menjatuhkan Siksa pada saya Ya Itu kan Picik itu Mestinya dia berkata Kalau memang Saya salah Mudah-mudahan Saya diberi Petunjuk oleh Tuhan Nah orang Yang keras kepala Biasa begitu Diberitahu Eh ada kiamat Ada ini Dia berkata Itu kau musyrik Dulu berkata Kalau memang Ini yang benar Quran ini benar Coba datangkan Itu siksa Ini namanya Minta atau tidak Dia minta Dalam bentuk Berdoa Untuk turunnya Siksa Sa'alah Sa'ilun Bi'adabin Wa'qi Itu Dua dari sekian Banyak makna Tentang Ayat pertama Kita ini Yang bertanya Atau minta Ini Dijawab Begini Lilkafirina Laisalahudafir Seakan-akan Tuhan akan Berkata Begini Ini Siksa Ini Pasti Terjadi Untuk Orang-orang Kafir itu Tidak bisa Tertolak Sama sekali Jatuhnya Siksa itu Buat mereka Kalau begitu Tidak perlu Minta doa Untuk jatuh Sudah pasti kok Kalau begitu Tidak perlu Bertanya Kapan datangnya Sudah pasti Datang Tunggu saja Kita bisa Baca juga Ayat ini Seperti ini Nanti Maknanya Bisa beda Lilkafirina Laisalahudafir Minallah Tidak ada Yang bisa Membendung Siksa itu Terjatuh Atas orang-orang Kafir Siksa yang datang Dari Allah Kalau siksa datang Dari manusia Bisa dibendung Atau tidak Bisa Kalau siksa datang Dari Allah Tidak dapat Dibendung Oleh Siapapun Siapapun Siksa Yang untuk Orang kafir Yang mendustakan Ayat-ayat Al-Quran Yang durhaka Kepada Allah Yang mempersekutukannya Siksa yang ditetapkan Allah Buat mereka Tidak dapat Tertolak Tapi kira-kira Kalau ada Ketentuan Siksa Ketentuan Siksa Dari Tuhan Terhadap Seorang Muslim Yang durhaka Bisa Ditolak Sudah Ketentuan Tuhan Tetapi Kalau dia Tidak Mempersekutukan Tuhan Dia meninggal Membawa Dosa Yang mestinya Dijatui Hukuman Bisa saja Tuhan Mengampuninya Itu sebabnya Di dalam Al-Quran Ada dikatakan Apa Allah tidak akan Mengampuni Berarti Akan menjatuhkan Siksa Bagi siapa Yang mati Membawa Kemusyrikan Kepada Allah Tetapi Siapa Yang mati Membawa Dosa Selama Bukan Dosa Mempersekutukan Allah Maka Allah Bisa Mengampuninya Bagi siapa Yang dia Kendaki Dia punya Kebijaksanaan Untuk Itu Terima Sebenarnya Sebenarnya Adalah Nama Alat Yang digunakan Untuk Naik Lift Itu Mi'raj Untuk Naiknya Jiwa Seorang Mu'min Kepada Allah Dia Salat Salat Itu Mi'raj Orang-orang Beriman Ya kan Dalam Bahasa Terkadang Satu Kata Alat Yang Alat Yang Disebut Tapi Maksudnya Adalah Tempat Alat Yang Dimaksud Disini Adalah Alat Untuk Menuju Ke Langit Tujuannya Adalah Langit Karena Itu Kalau Kita Katakan Alat Ini Yang Dimaksud Adalah Tempatnya Maka Al-Ma'arij Artinya Langit Allah Pemilik Langit Saya Beri Contoh Kalau Saya Berkata Saya Takut Hujan Takut Pada Hujan Enggak Ya Akibat Dari Hujan Yang Ditakut Ya Kan Menyebut Penyebabnya Tetapi Yang Dimaksud Adalah Akibatnya Saya Takut Hujan Saya Takut Basah Saya Takut Sakit Itu Bahasa Biasa Begitu Ada Lagi Yang Mengatakan Ma'arij Yang Dimaksud Disini Adalah Tempat Tempat Kedudukan Kedudukan Para Malaikat Di Sisi Tuhan Ada Malaikat Yang Kedudukannya Di Langit Katakanlah Langit Pertama Ada Kedudukannya Di sisi Tuhan Sangat Dekat Kepada Allah Jadi Allah Adalah Yang Memiliki Yang Menetapkan Kedudukan Kedudukan Setiap Makhluknya Setiap Malaikatnya Orang Orang Dekat Kepada Orang Yang Taat Kedudukannya Lebih Dekat Kepada Allah Orang Yang Tidak Taat Jauh Sekali Di Sana Allah Memiliki Atau Yang Menentukan Tempat Tempat Makam Itu Istilahnya Makam Kedudukan Para Malaikat Kedudukan Para Baru Dikatakan Ta'rujul Malaikat Warruhu Ileyhi Fi Yawmin Kana Miqdaruhu Khamsina Al-Quran Malaikat Malaikat Itu Naik Menuju Kehadirat Tuhan Naik Menuju Sumber Kebajikan Dalam Satu Hari Menurut Perhitungan Kamu Wahai Manusia Dalam Satu Hari Yang Dialami Oleh Malaikat Untuk Naik Itu Sama Dengan 50.000 Tahun Menurut Perhitungan Kamu Jadi Saya Beri Penjelasan Ayat Ini Ingin Menggambarkan Ada Relativitas Waktu Saya Beri Contoh Kalau Saya Berjalan Kaki Dari Sini Ke Jalan Raya Saya Memerlukan Waktu Katakanlah 5 Menit Kalau Suara Untuk Sampai Kesana Lebih Cepat Dari Kalau Kilat Lebih Cepat Ini Ini Namanya Relativitas Waktu Malaikat Yang tercipta Dari Cahaya Cepat Sekali 50.000 Tahun Sehari Kita Kita Gunakan Waktu 50.000 Tahun Dia cuma Sehari Saya Beri Contoh Yang Lain Kalau Ibu Bapak Lagi Senang Terasa Tidak Waktunya Tidak 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 Kalau Lagi Susah Ulamanya Waktu Ayat Kita Ini Difahami Oleh Ulama Dalam Konteks Siksa Siksa Yang Dialami Oleh Orang Orang Kafir Kalau Jatuh Itu Sehari Itu Sama Dengan 50.000 Tahun Karena Ada Relativitas Waktu Walaupun Dari Segiteks Ayat Ini Menggambarkan Bahwa Malaikat Malaikat Ini Memerlukan Waktu Yang Demikian Cepat Sehingga Kecepatannya Sama Dengan 50.000 Tahun Ada Malaikat Yang Karena Dia punya Tingkat Tingkat Ada Malaikat Yang Bisa Lebih Cepat Dari Itu Atau Bisa Lebih Lambat Dari Itu Karena Itu Ada Ayat Lain Yang Menyatakan Inna Yawman Indar Rabbika Ka Alfisanatim Mimma Taudun Sehari Di Sisi Tuhanmu Sama Dengan Seribu Tahun Menurut Perhitungan Kamu Ini Tahun Apa Yang Dimaksud Dengan Tahun Satu Tahun Berapa Hari Belum Tentu Perhitungan Kamaria Dengan Syamsiya Udah Beda Ya kan Ada Relatif Sehari Di Bumi Beda Dengan Sehari Di Planet Yang Lain Beda Setahun Itu Umurnya Nabi Nuh Seribu Tahun Berapa Hari Setahun Ketika Itu Tidak Tahu Saya Juga Tidak Tahu Tetapi Kemungkinan Waktu Itu Orang Berhitung Setiap Musim Itu Dianggap Satu Tahun Jadi Kalau Seribu Tahun Lantas Di Sotu Negeri Kalau Di Timur Tengah Itu Ada Empat Musim Jadi Seribu Tahun Itu Cuma 250 Tahun Itu Perhitungan Kita Ada Perhitungan Kilat Dan Lain Lain Sebagainya Nah Kita Di sini Tidak Bisa Memastikan Tahun Apa Yang Dimaksud Oke Fasbir Sobran Jamilah Kalau Memang Sudah Pasti Kiamat Datang Dan Sudah Pasti Jatuhnya Siksa Allah Itu Kamu Pun Wahai Nabi Muhammad Kamu Pun Wahai Umatnya Tidak Usah Bertanya Kapan Datang Sabarlah Tabahlah Menghadapi Gangguan Tabahlah Menjalankan Ajaran Agama Tabahlah Mengajak Mereka Kepada Kebaikan Kesabaran Dan Ketabahan Yang Baik Fosbir Bersabarlah Kesabaran Yang Baik Mereka Itu Melihat Bahwa Itu Jauh Sekali Oke Kita Lihat Apa Artinya Jauh Jauh Bisa Berkaitan Dengan Tempat Oh Amerika Jauh Yang Jauh Yang Jauh Ini Bisa Juga Berkaitan Oh Itu Jauh Itu Mustahil Tidak Bisa Jauh Juga Disini Bukan Berkaitan Dengan Tempat Tetapi Berkaitan Dengan Kemungkinan Dan Tidak Mungkinnya Sesuatu Ayat Kita Ini Innahum Yaraunahu Baida Mereka Melihat Apa Itu Siksa Itu Di hari Kemudian Jauh Bisa Berarti Masih Lama Sekali Bisa Juga Berarti Mustahil Itu Ada Innahum Yaraunahu Baida Wana Rahu Qariba Kami Allah Orang Orang Beriman Itu Melihatnya Menilainya Itu Dekat Dekat Kapan Bisa Dekat Waktunya Bisa Dekat Dalam Arti Kata Tidak Mustahil Bisa Terjadi Orang Beriman Itu Merasa Kiamat Sudah Dekat Sehingga Dia Siap Untuk Menghadapi Orang Yang Tidak Beriman Yang Tidak Percaya Tidak Ada Kiamat Tidak Ada Persiapan Nanti Menjelang Jatuhnya Siksa Itu Langit Akan Terlihat Seperti Cairan Perak Perak Mencair Ada Lagi Itu Kata Al-Muhul Al-Muhul Itu Perak Yang Mencair Ada Lagi Yang Mengertikan Ibu-ibu Biasa Masak Minyaknya Ada Sisa Minyak Itu Semakin Sering Dipakai Semakin Kotor Al-Muhul Itu Dianggap Minyak Yang Kotor Karena Apa Ini Pecah Segala Cairan Sudah Kotor Itu Yang Dikatakan Yaumat Takunus Sama Ukal Mol Wat Takunul Jibalu Kal In Dan Gunung-gunung Itu Seperti Kapas Yang Berwarna Warni Kenapa Ini Berwarna Warni Sekarang Gunung Tegar Kalau Hancur Hancur Lebur Sehingga Seperti Terbang Diterbangkan Terbangnya Itu Sedemikian Ringannya Seperti Kapas Tapi Kapasnya Ini Berwarna Warni Kenapa Berwarna Warni Karena Gunung Memang Berwarna Warni Gunung Itu Para Pakar Berkata Biasa Kita Lihat Gunung Kemerah Merahan Biasa Kita Lihat Gunung Berwarna Hitam Pekat Biasa Kita Lihat Dia Kehijau Hijauan Itu Tergantung Dari Materi Yang Dikandung Oleh Gunung Itu Kalau Gunung Itu Berwarna Kemerah Merahan Itu Isinya Biasanya Besi Kalau Dia Hitam Itu Batu Bara Kalau Dia Kehijau Hijauan Itu Perunggu Itu Al-Quran Sudah Gambarkan Seperti Nah Di hari Kemudian Dia Bertemperbangan Seperti Kafas Yang Berwarna Warni Dilihat Apa Tadinya Apa Isinya Apa lagi Ketika itu Sahabat Akarib Tidak Lagi Bertanya Tentang Sahabat Kita Sekarang Kalau Bersahabat Gimana Keadaanmu Ini Susah Kita Ini Kali Itu Tidak Ada Lagi Seorang Sahabat Bertanya Dengan Sahabat Semua Sudah Sibuk Dengan Dirinya Jangan Duga Dia Tidak Bertanya Karena Tidak Lihat Kita Biasa Tidak Bertanya Pada Sahabat Kita Karena Kita Tidak Lihat Ini Dikatakan Dia Lihat Itu Ada Sahabat Saya Bagaimana Kita Kalau Bersahabat Begitu Lihat Sahabat Lihat Sedikit Aja Datang Mendekat Mau Ngobrol Ini Mereka Lihat Tapi Mereka Tidak Bisa Bertanya Karena Apa Sudah Sibuk Jangankan Sahabat Anak Kandung Yang Sedang Menyusui Tidak Lagi Diperdulikan Ya Pada Pada hari Itu Linglung Semua Orang Sehingga Anak Yang Sedang Disusukan Sudah Tidak Diperhatikan Ini Kalau Siksa Itu Datang Terima Lagi Bagi Lagi Waktu Itu Orang Yang Durhaka Sangat Berkeinginan Seandainya Dia Bisa Menebus Siksa Yang Akan Dihadapinya Itu Dengan Anak Kandungnya sendiri. Apa yang paling dicintai? Anak. Ya Tepuk? Kalau seorang sudah bersedia mengorbankan anaknya untuk dapat keselamatan, maka itu berarti sudah puncak. Biasanya, kalau ada bencana, kita lari. Yang pertama ditinggalkan apa? Harta. Yang terakhir ditinggal apa? Kalau bisa anak ditinggal terakhir, anak yang ditinggal terakhir. Jadi disini dia mau bayangkan betapa kritisnya situasi ketika itu sampai kalau bisa. Ini suatu yang memang tidak bisa tergambar di dalam benak. Bagaimana seorang mau mengorbankan anaknya. Tetapi ayat ini ingin menggambarkan bahwa itu tidak mungkin. dibani wa sahibatihi wa akhi bahkan dia mau korbankan juga anaknya sudah kalau sudah tidak diterima oh tidak cukup anakmu. Dia cari lagi yang lain apa yang dia dapatkan. Dia cari setelah anak yang paling dicintai itu adalah teman hidup. Istri. Suami. Ambil aja juga suamiku. Asal saya tidak. Ya tau? Wa sahibatihi wa akhi sudara kandung wa fasilatihi lati tu'wi keluarga yang terdekat yang selama ini membela dia. Wa manfil ardi jami'an thumma yunji dan semua yang ada di permukaan bumi ini semuanya dia bersedia untuk jadikan tebusan asal dia bisa terbebas dari siksa ayat kita ini berkata kalla innaha lazah nazahatan lishyawa tad'u man adbar wa tawalla wa jama'a fa'awwa tidak neraka akan mengajak mereka mengundang mereka datang datang sini buat saya siksa nazahatan lishyawa dia cabut itu kulit-kulit kepala tad'u man adbar wa tawalla mengajak ini orang yang enggan percaya dan yang menghimpun harta lalu menempatkannya dalam satu wadah enggan untuk mengeluarkan zakatnya atau undang enggan untuk bersedekah itu kira-kira kandungan dari apa yang kita baik saya kira demikian ya baik Pak Kurais terima kasih demikian pemirsa penjelasan dari ayat pertama hingga 18 dari surah Alma Arish dan kita akan sambung lagi tanah arusan kita tapi seperti biasa kita akan dihibur sebentar oleh grup Bimbo berikut ini selamat menikmati setiap tarikan nafas setiap kenyutan nadi setiap gerakan badan tanpa putus putusnya ingin benar mengingat dikau ingin benar mengingat dikau setiap kedipan mata setiap getaran syaraf setiap lindakan hidup tanpa putus putusnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha wala ilaha ilalah Subhanallah wa hamdulillah Wala ilaha illallah wa allahu akbar Alangkah rindunya hamba Menyebutlah madika Bersama deguk jantung hamba Tanpa bibir bersuara Ketika sarapan pagi Ketika menuntut ilmu Ketika mencari nafkah Ketika mengasuh anak Ketika naik bis kota Ketika tertidur malam Sampai terbang lagi Subhanallah wa hamdulillah Wala ilaha illallah wa allahu akbar Subhanallah wa hamdulillah Wala ilaha illallah wa allahu akbar Subhanallah wa hamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar Subhanallah wa ilaha wa laman wa I will be kamu Ingin mana Aba Mengingat dikau Ingin mana Aba Mengingat dikau Setiap tarikan nafas heck Setiap benyutan nadi alguna Setiap gerakan badan tambah putus Tanpa putus-putusnya Ingin benar Amba mengingati kau Ingin benar Amba mengingati kau Setiap kerdipan mata Amba Setiap ketaran syarat Amba Setiap tindakan hidup Amba Tanpa putus-putusnya Subhanallah wa hamdulillah Wa la ilaha illallah wa Allahu Akbar Subhanallah wa hamdulillah Wa la ilaha illallah wa Allahu Akbar Kembali dalam pengajian Tafsir Al-Misbah Mengenal Justa Barok bersama Bapak Quraish Shihab Pemirsa Alhamdulillah dalam segmen sebelumnya tadi Kita sudah selesaikan bahasan ayat pertama hingga ke-18 Dari Surah Al-Ma'arij Yang diantaranya berisikan gambaran mengenai dasyatnya siksa di neraka Kita sekarang akan menerima penanya Pak Quraish Kita akan mulai dulu dari Mbak Anissa Silahkan Mbak Anissa Dari penjelasan Surah Al-Ma'arij Ayat 1 sampai 18 tadi Saya lihat secara dominan menggambarkan peristiwa hari akhir gitu Pak ya Kemudian mungkin Ustadz bisa menjelaskan Kemudian apa perbedaan Ayat-ayat dalam Surah Al-Ma'arij ini Dengan mungkin surat sejenis yang menggambarkan peristiwa hari akhir lainnya Seperti Surat Al-Zazallah misalnya Terima kasih Betul Hampir dapat dikatakan Bahwa Ayat-ayat Al-Quran yang turun di Sebelum Nabi berhijrah di Mekah Itu tema pokoknya adalah Keyakinan tentang keesaan Tuhan Dan Keyakinan tentang hari kemudian Jadi banyak sekali Ayat-ayat atau surah-surah Yang turun di Mekah Yang berbicara tentang hari kemudian Tapi diamati Bahwa Uraian-uraian yang berkaitan dengan hari kemudian itu Berbeda-beda Menyangkut informasinya Berbeda-beda Menyangkut informasinya Kita misalkan disini Tadi ada didengar berbicara tentang sorga Tidak ada Ini ada Pembicaraan nanti tentang sorga Itu juga menyangkut hari kiamat Sorga nanti Yang diuraikan Sorga yang nikmatnya begini-begini Di tempat lain dia ada sebut lagi yang nikmatnya Jadi Pembicaraan Al-Quran Tentang Apapun Yang dinilai berulang Pada hakikatnya Pasti mengandung informasi baru Kalaupun Saya ulangi Kalaupun ada Dari informasi itu yang berulang Itu wajar Saya beri contoh Kalau anak kita hari ini Kita suruh sholat Dia belum mau sholat Masih perlu diulangi lagi Suruh sholat Kalau masih belum sholat Diulangi lagi Beginilah Al-Quran ini kitab dakwah Mengajak Oh ini Alhamdulillah Ini sudah terima Ini belum percaya Saya ulangi lagi Ini belum percaya Supaya lebih mantap lagi Jadi memang ada pengulangan Pengulangan Tetapi pengulangan itu Selalu mengandung Unsur Informasi tambahan Untuk lebih memantapkan Yang sudah mantap Atau untuk memantapkan Yang belum mantap Saya kira begitu ya Bagus Ya peranyaan berikutnya Mas Mas Kur Silahkan Ada yang menarik Ketika Dalam ayat ini Disebutkan tentang Api yang bergejolak Lalu mengelupaskan Kulit kepala Dari orang-orang Kafir tersebut Mengapa disitu disebutkan Mengelupaskan Kulit kepala Atau kulit seluruh tubuh Dan tidak Tidak mengatakan Membakar seluruh tubuhnya Hingga hangus Melepah Hancur lebur Sedemikian rupa Demikian Ustaz Ya Eh bagus Ashawa itu Saya jelaskan dulu Ashawa itu Bisa berarti Kulit kepala Bisa berarti Kulit secara umum Dari kata Akar kata ini juga Lahir kata Yang berarti Mengenai Sesuatu Kalau binatang Luka Tapi tidak mati Persoalannya Kalau mati Selesai persoalan Tidak tersiksa lagi Al-Quran ingin Menggambarkan Bahwa ini orang Terus merasa Setiap alat Pada tubuhnya Yang Berfungsi Sebagai alat Perasa itu Setiap itu Sudah hangus Dihanguskan lagi Itu sebabnya Dalam Al-Quran Ada dikatakan Kulama Badijat Julu Duhum Badal Nahum Julu Dan Setiap Angus Habis Kulitnya Kami ganti lagi Kulitnya Dengan kulit yang baru Supaya dia betul-betul Merasa Ayat Al-Quran ini Merupakan salah satu Informasi ilmiah Al-Quran Yang tidak diketahui Kecuali Jauh sesudah turunnya Al-Quran Orang dulu tidak tahu Bahwa yang merasa itu kulit Al-Quran sudah menyatakan Bahwa yang merasa itu Adalah kulit Orang kalau sudah terkelupas kulitnya Sudah Tidak ini Nah Jadi Kenapa tidak dihancurkan Sengaja tidak dihancurkan semuanya Yang dihancurkan cuma kulitnya Begitu kulitnya hancur Rasa sudah tidak ada Diganti lagi dengan kulit yang baru Saya kira itu ya Berikutnya Mbak Arzati Bilbina Langsung dengan Pak Kurai Silahkan Tadi Bapak mengatakan bahwa Ada kiamat pastinya ya Pak ya Dan itu pasti Tuhan akan memberikan itu Kita berani ngomong pasti Karena memang ada di dalam Al-Quran kan Pak Dan semua umat manusia Terutama kaum muslim Meyakini bahwa Setelah kiamat Ada kehidupan dalam arti Ada neraka dan ada surga Kan Pak Ustadz ya Nah disini kita tahu bahwa Allah adalah Allah Tuhan yang maha pengasih Maha penyayang Maha segala galanya Maha agung Tapi kenapa pada Orang yang pendurhaka ini Mereka dimasukkan ke dalam neraka Dan apakah Allah Hal tersebut tidak menjadikan Dan berkurangnya Kasih sayang Allah Kepada umatnya Mohon penjelasannya Pak Ustadz Baik Sebelum kita kesana Dalam hidup ini Ada enggak yang terasa Bahwa Sesuatu yang kecil Mengakibatkan sesuatu yang sangat besar Saya pernah beri contoh Kita tanam sebiji tomat Bukan satu tomat Satu biji tomat Kalau dia tumbuh Hasilnya Berapa biji itu Buahnya bisa ratusan Iya Kalau kita mau bicara adil Atau tidak adil Enggak itu Kita berkata Bahwa itulah buah yang ditanam Ada Biji satu Ditanam Buahnya bisa jadi banyak Ada biji satu yang ditanam Buahnya cuma sekian Yang durhaka itu Menanam benih Hasilnya Itu yang dia dapat Di akhirat Tapi mohon maaf Bukannya Allah maha pemaaf Allah maha pemaaf Betul Allah maha pemaaf Tetapi Ada sistem yang berlaku Sistem itulah yang diingatkan pada kita sekarang Hei kamu Jangan tanam ini Tanam yang ini Kalau yang ini Hasilnya begini Kalau yang ini Hasilnya begini Udah diberitahu atau belum itu Udah Udah Sekarang mau tanam apa Kebajikan Kalau tanam kebaikan dapat Kalau tanam tomat dapat tomat Tanam apel dapat apel Tanam durian dapat durian Orang ini tanam api Yang dia peti apa Jangan salahkan Tuhan Sudah Sudah banyak yang dia ampuni Sudah terlalu banyak yang dia ampuni Nah jadi Kita tidak bisa lantas berkata Mana sifat pengampunan Tuhan Apa yang Kita alami sehari-hari ini Sebenarnya banyak kesalahan kita Tapi Tuhan anda usah lah Anda Anda Bunuh Semut yang tidak bersalah Dosa anda itu Apa salahnya semut anda Banyak sekali yang diampuni oleh Allah Kita tanam benih sekarang Nabi mengingatkan Dunia ini adalah Tempat menanam benih Menuainya Disana Terserah anda Ya kan Kita ingin ambil kesimpulan dari Urayan ayat-ayat kita ini Yang pertama Jatuhnya siksa Pada hari kemudian Pada hari kemudian Bagi orang-orang kafir Orang-orang berdosa Adalah pasti Yang kedua Yang kedua Ayat kita ini Ayat-ayat kita ini Menggambarkan Adanya Relativitas Waktu Bermacam-macam Perasaan kita Punya pengaruh Pada lama Sedikitnya Waktu Bahkan Bahkan Itu saya Itu saya kira Kesimpulan dari Ayat-ayat Ayat-ayat yang kita Baca Baik Terima kasih Ya baik Pak Kurais Terima kasih sekali Atas penjelasannya hari ini Kita juga akan berterima kasih Pak Kurais kepada Tamu-tamu hari ini Mbak Rezeti Terima kasih banyak Mas Maskur Terima kasih Mbak Anissa Juga terima kasih sekali Juga Ibu-ibu dari Pengajian Harmoni Kebayaran Baru Terima kasih sekali Kita sudah sama-sama Tadarusan hari ini Dan juga kami tidak luput Berterima kasih kepada Anda Pemirsa semua di rumah Yang senantiasa menyaksikan Pengajian Tafsir Al-Misbah Insya Allah Esok kita akan ketemu lagi Untuk meneruskan Bahasan Surah Al-Ma'arij Ayat-ayat berikutnya Dari apa yang sudah kita Bahas hari ini Saya Muti Hafid Sekali lagi Terima kasih Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih